Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kebijakan Pak Anies Baswedan Menaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2022 Yang awalnya itu 0,8% ini naik menjadi 5,1% Sebenarnya tuntutan dari para buruh ini minta kenaikan 7-10% Nah Pak Anies ini membuat kebijakan bahwa kenaikan ini dihitung 5,1% Nah pihak buruh ternyata juga masih pikir-pikir teman-teman apakah melanjutkan aksi demo Menuntut kenaikan 7-10% atau hanya berhenti di 5,1% Nah ini sebenarnya kabar gembira bagi para buruh Karena kenaikan 5,1% itu nilainya adalah Rp225.000 Namun pihak pengusaha ini keberatan teman-teman Keberatan dengan angka yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Dan akan melakukan gugatan hukum ke PT UN Ini resiko dari Pak Anies Baswedan teman-teman Satu sisi Pak Anies ingin membela buruh Tapi sisi lain ini ditekan oleh pengusaha Pengusaha merasa keberatan kalau dinaikkan 5,1% Menjadi dilema teman-teman Pak Anies Baswedan Akan berbiak kemana Pak Anies ini Satu sisi ditekan buruh, sisi lain ditekan oleh pengusaha Intinya pengusaha keberatan dengan angka kenaikan 5,1% Sementara buruh ini kurang kalau 5,1% Mintanya 7-10% Ini sungguh merepotkan teman-teman bagi Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan bisnis teman-teman Keberatan UMP DKI Jakarta naik 5,1% Pengusaha bakal gugat Anies ke PT UN Nah ini teman-teman Resiko Pak Anies Baswedan digugat ke PT UN Terkait kebijakan membela para buruh Agar taraf hidup buruh ini meningkat Ada kenaikan upah buruh di tahun 2022 Tetapi pihak pengusaha tidak terima Terkait kenaikan upah buruh menjadi 5,1% Asosiasi pengusaha Indonesia Apindo menyatakan Akan menggugat gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Ke pengadilan tata usaha negara PT UN Terkait keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta Untuk tahun 2022 Seperti diketahui Anies merovisi kenaikan UMP DKI Jakarta Dari 0,8% menjadi 5,1% Kenaikan 5,1% itu setara dengan 225.667 Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI Jakarta Nur Jaman mengatakan Biaknya sangat menyayangkan keputusan tersebut Karena memberatkan pengusaha Dan kami pastikan Apindo DKI Jakarta Akan melakukan upaya-upaya hukum Dan lainnya Termasuk melakukan gugatan ke PT UN Ujar Nur Jaman Kepada kumparan Sabtu 18 Desember 2021 Nur Jaman menuding Anies Telah mengubah formula perhitungan kenaikan UMP Perhitungan tersebut Menurutnya tidak sesuai dengan PP No. 36 tahun 2021 Dalam PP tersebut Pemerintah Provinsi akan menentukan Terlebih dahulu Batas atas dan batas bawah Upah pekerja Batas atas Upah minimum ditentukan Dari rata-rata konsumsi per kapita Dikali rata-rata Banyaknya anggota rumah tangga ART Lalu dibagi rata-rata Bayangnya ART Yang bekerja pada setiap rumah tangga Kemudian Batas bawah Dihitung dengan formula Batas atas Dikali 50% Lalu untuk formula Upah minimum Tahun depan adalah Upah minimum Tahun berjalan Ditambah Pertumbuhan ekonomi Atau inflasi Dikali Batas atas Dikurangi upah minimum Tahun berjalan Hasilnya Dibagi Batas atas Dikurangi Batas bawah Kemudian dikali dengan Upah minimum Tahun berjalan Formula inilah yang Kemudian direvisi oleh Anis Mantan Menteri Pendidikan Itu kemudian Mengkaji ulang Formula UMP Tahun 2022 Menggunakan Variable inflasi 1,6% Dan variable Pertumbuhan ekonomi Nasional 3,51% Dari kedua Variable itu Maka keluarlah Angka 5,11% Sebagai angka Kenaikan UMP Tahun 2022 Dasar kami Menolak Adalah Apabila Pak Gubernur Melakukan Perubahan Atas keputusan Nomor 1395 Maka Itu bertentangan Dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Ujarnya Meski demikian Nur Jaman Mengatakan Biaknya Belum bisa Menyebutkan Secara pasti Kapan Apindo Akan menggugat Anis Paswidan Menurut Nur Jaman Sejauh ini Biaknya Belum mendapatkan Informasi resmi Soal Kenaikan UMP Tersebut Kita akan Tunggu Keputusan Seperti apa Karena Sampai saat ini Kami belum terima Ujar Nur Jaman Nah itu Teman-teman Terkait Kenaikan UMP Yang Menaikan Dari angka 0,8% Menjadi 5,1% Dan tentunya Ini menguntungkan Bagi Buruh Teman-teman Karena selama ini Buruh menuntut Kenaikan UMP Untuk tahun 2022 Antara 7-10% Namun Hal ini Memberatkan Pengusaha Jadi Ini teman-teman Risiko yang Diterima oleh Pak Anis Paswidan Satu sisi Ingin membela Buruh Tetapi Sisi lain Ada pengusaha Yang menjerit Keberatan Dengan Kenaikan UMP 225.000 Tersebut Karena Kenaikan 225.000 Bagi pengusaha Juga Sangat Dihitung Karena angkanya Nanti cukup besar Tinggal mengalihkan Berapa karyawan Yang Ia punya Ini menjadi Beban bagi pengusaha Di tengah Pandemi COVID-19 Seperti ini Dimana Kita merasakan Pengusaha juga Mengalami hal yang sama Kesulitan Demikian juga Para buruh Juga mengalami kesulitan Harga naik Sementara Gajinya tetap Ini juga Berat Nah karena itu Menurut saya Memang perlu Ada Kompromi Antara Pemerintah Kemudian buruh Dan pengusaha Maka disitulah Nanti akan Diambil jalan tengah Nah Kalau saling ngotot Misalkan Buruh Minta Kenaikan 7-10% Nah Sementara 5% Saja Ini Pihak pengusaha Menjerit Apalagi Dinaikan 7-10% Ini yang menjadi dilema Karena itu Menurut saya Perlu ada Kompromi lagi Antara buruh Pengusaha Dan pemerintah Dalam hal ini BEMPROF DKI Jakarta Nah Kalau kita melihat Semua ini teman-teman Kita memang Berharap Buruh itu Tarap hidupnya itu Naik Semua orang Berharap begitu Tetapi Satu sisi Pengusaha ini Yang Yang keberatan Dengan angka-angka Yang 225.000 Seperti itu 5,1% Kenaikannya Ini berat Lalu bagaimana Menyelesaikan masalah ini Apakah harus Melalui PT.UN Menggugat Lewat pengadilan Atau Masih ada Perlu kompromi Antara Pengusaha Buruh Dan pemerintah Jadi inilah Yang perlu Dikaji lagi Jadi Pihak buruh Juga harus Mengerti Kondisi perusahaan Kemudian Pihak pemerintah Ini juga harus Berdiri Tengah-tengah Antara Buruh Dan pengusaha Biar semuanya Bisa berjalan Lalu bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Untuk Menyelesaikan Kasus ini Nah Tulis di kolom Komentar teman-teman Karena komentar Teman-teman sekalian Akan bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax